Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ismail Bahanan, di channel video pembelajaran. Pada kesempatan video tutorial kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara edit tag dari sebuah gambar, baik jpg atau file png yang kita boleh dari hasil pemotetan atau kiriman file dari teman dalam whatsapp atau telegram atau lainnya, atau juga dari web. Baik, untuk yang pertama saya akan berbagi dulu dengan contoh satu persatu. Sebelum itu bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk membutuhkan notifikasi lanjutan dari channel ini. Langsung saja saya akan klik buat desain, silakan nanti dapat kita pilih jenis-jenis bentuk desain yang kita inginkan. Misalkan saya pilih saja presentasi pendidikan 16 banding 9. Tentunya, contoh yang pertama saya akan memberikan file yang diperoleh dari hasil unggahan, import file atau unggah file dari hasil kiriman whatsapp, Misalkan seperti ini adalah sebuah banner yang akan kita rencanakan, mungkin perlu kita bantu untuk mengedit, kita misalkan besarkan dulu biar lebih jelas. Untuk mengedit tulisan ini, baik ukuran, warna, jenis fontnya. Nah, disini belum kita edit ya, karena masih bergabung, maka dengan kanva ini kita dapat klik edit pada gambar ini, pastikan terseleksi, kemudian klik edit foto, kemudian pada studio ajaib kita arahkan pada tangkap tag. Nah, ini adalah untuk memisahkan tag yang ada yang melekat pada gambar atau template yang kita import tadi. Klik saja disini, nah disini pilih tag yang ingin ditangkap, diklik sebagian atau semua tag. Kita tunggu, kita klik semua tag saja, kemudian kita tangkap. Nah, disini kita akan bisa melihat hasil seleksi tag yang akan kita edit nantinya. Kita tunggu jenis, nah disini kita dapat, sudah bisa kalau diklik satu, ini artinya, terseleksi kita dapat mengedit tulisan ini, baik warna, jenis fontnya, atau ukurannya. Kita dapat mencoba misalkan, nah disini tulisan, saya edit disini tulisan Tenggarang, saya ubah misalkan Bondowoso, nyalakan Bondowoso ya, ini contoh saja. Kemudian ini workshopnya mungkin kita ubah menjadi IHT misalkan, IHT numerasi pendidik, dan seterusnya ya. Nah, bagian kecil ini kita hapus saja, ini tahunnya bisa kita hapus, kemudian ini tulisan, tanggalnya mungkin bisa kita pindah posisi ya, ini bisa disesuaikan jika belum terlihat rapi mungkin. Kemudian coba kita akan mengubah warna sekarang. Misalkan UPTD ini yang berwarna hijau, saya ubah, baik warna maupun ukurannya, kita klik pada tulisan A ini adalah warna, pada tanda plus ditambahkan warna baru, misalkan kita bisa merubah warna disini, nah kalau kita geser, ini sudah bisa kita ubah, kita lihat perubahannya, nah disini ya, kita bisa melihat. Nah, kemudian isan IHT juga kita bisa ubah, kita blok, misalkan jenis fontnya sekarang kita ubah. Nah, jenis fontnya mungkin bisa kita ubah, misalkan seperti ini kita lihat saja, disesuaikan dengan segera masing-masing. Nah, ini mungkin perubahan contoh jenis fontnya, jika terlalu besar bisa kita berkecil disini, jika jaraknya terlalu rapat, nah disini kita bisa atur jarak, disini jarak baris, nah disini, ya bisa kita atur jarak barisnya, termasuk jarak grup ya kita bisa mengatur. Nah, disini jika terlalu rapat bisa kita mengatur kembali posisinya, ya, sehingga kelihatan lebih rapi disini, ya. Tentunya, ya disini, tag-nya sudah bisa kita edit, ya. Nah, disini sudah bisa kita edit. Kalau kita lihat lagi sekarang, warnanya sudah dirubah, disesuaikan dengan keinginan. Baik, contoh yang kedua, saya ambil sebuah tulisan yang kita hasil pemotretan disini, saya langsung drag ke tanda positif ini, nah. Ini adalah hasil pemotretan yang terlalu dari sebuah warung. Tentunya, tag-nya disini tidak bisa kita edit, ya. Ternyata, dengan Canvas Studio Ajaib ini, kita dapat memisahkan, mengedit warna font, ukuran font warnanya. Langsung saja kita klik pada gambar ini, sehingga muncul edit foto. Kemudian kita arahkan pada Studio Ajaib, kita pilih tangkap tag. Kita tunggu sejenak, sampai kita bisa klik semua tag ini. Proses online tentunya, ini adalah kecepatan tergantung masing-masing. Nah, disini telah seleksi semua tag yang akan kita edit. Kita pilih semua tag, kemudian kita tangkap. Kita tunggu sejenak. Contoh kedua, ini adalah kita ambil dari foto dari sebuah penter warung. Nah, tentunya kita dapat, ya ini terlihat, kita klik, sehingga bisa kita delete. Kemudian ini juga, posisi tulisan bisa kita pindah. Posisinya seperti ini. Nah, ini tentunya bisa dipisahkan, ya. Tergantung seleksi masing-masing. Termasuk, alamat ini juga bisa kita ubah, gc warnanya. Misalkan warnanya kita ubah warna yang lain. Disini misalkan warna merah, ini akan terlihat disini. Termasuk tulisannya yang kecil, ini juga bisa kita ubah. Ya, warnanya termasuk ukuran font-nya bisa kita ukur kembali. Ya, nomor HP juga bisa kita ubah disini. Ya, semuanya dengan keinginan masing-masing. Ya, tentunya beda dengan edit gambar. Ada cara lain untuk menyedit gambar. Itulah contoh kedua. Baik, contoh terakhir, saya ambilkan dari tab baru Google kita buka. Misalkan sebuah tulisan menu makanan. Ini kita lihat, atau ini adalah gambar tentunya. Mungkin disini kita ada yang tertarik, atau sesuatu yang kita edit disini. Coba kita lihat yang banyak tag-nya. Disini mungkin bisa kita seperti ini. Kita coba pindahkan tab baru disini. Tambah. Kita tunggu sejenak. Proses. Nah, disini misalkan ini menu sudah ada. Kita mungkin ingin merubah tulisan ini. Tentunya tidak bisa kita langsung edit kutub. Kemudian tangkap tag kita tunggu sejenak. Oke, nah ini sudah tertreksi. Kita tulis semua tag. Langsung klik. Sebelumnya sudah dipermoda oleh Canva disini. Baik, kita bisa ini bisa dipindah di ubah-ubah. Ya, dan seterusnya tanggalnya bisa kita ubah. Ya, mungkin ini adalah menu. Sekarang sudah 2024 misalkan. Ini kita ubah misalkan April. Ya. Nah, disini bisa kita ubah bulannya. Kemudian tanggalnya. Sampai 24 misalkan. Ya, ini contoh saja. Bentunya disini juga bisa kita ubah jenis font-nya. Nah, disini kita bisa ubah. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sesuaikan. Nah, bisa kita edit disini. Kita edit ya. Jolik gambar karena ini adalah edit tangkap tag termasuk yang lain. Silahkan bisa dirubah. Itulah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tuliskan di komentar untuk menemukan atau memberikan informasi-informasi yang diinginkan oleh penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.